Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Bertemu lagi bersama saya Wahyu Still in the Garden Oke teman-teman berdasarkan permintaan Atau request dari beberapa teman-teman Subscriber yang meminta Agar mereview kembali Anturium opor merah Kali ini kita bikin video full ya Membahas mengenai Anturium opor merah Atau si keriting berbatang merah ini Oke teman-teman sebelum kita Lihat lebih dekat lagi Jiri dan karakter dari Anturium opor merah ini Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Semuanya para subscriber Yang sudah setia Menonton dan juga mendukung channel Wahyu Hasbi ini sekali lagi terima kasih Yang belum subscribe ya silahkan Untuk menekan tombol subscribe nya dan juga Menekan tombol notifikasinya agar Selalu mendapatkan informasi-informasi Ataupun video-video baru mengenai Anturium Khususnya Jemani Nanti kita bisa saling sharing Bisa saling berbagi ilmu ya Saya harapkan sih kita bisa menjadikan Satu komunitas ya Komunitas pecinta Anturium Oke kita langsung saja Seperti yang saya ketahui Ini mohon dikoreksi apabila salah Untuk Anturium opor ini ada dua jenis Yaitu opor hijau dan juga opor merah Kemudian juga ada yang daunnya Kemudian ada juga yang daunnya kecil panjang Nah sedangkan untuk Anturium opor merah ini Batangnya dia berwarna merah Baik batangnya ataupun tulang ikannya ya Dia berwarna merah Dia juga tembus keluar juga warna merahnya Di permukaan atas ataupun bawah dari daunnya Nah seperti ini ya teman-teman Dari dekat kita lihat Ini warna merahnya dia Bukan hanya di belakangnya Tetapi juga dia tembus ke bagian atas dari daunnya Tetapi untuk warna merahnya Ini hanya pada pangkal batang Atau pangkal daunnya saja Sepertiganya saja Dua pertiga ke atas dia Kembali ke warna hijau Sampai ke ujungnya Nah ini yang menjadi keunikannya Yang menjadi si opor ini makin cantik Karena dia warna merahnya Kayak warna merah semburat-semburat seperti itu Itu yang menjadi semakin menarik Semakin cantik dari tampilan si opor merah ini Nah kemudian untuk bentuk dari daunnya sendiri Dia pinggir daunnya itu melintir-melintir Meliuk-meliuk ya Ini juga yang lebar sebenarnya Kalau tidak melintir ini mungkin Lebarnya bisa satu jengkal ya kurang lebih ya Nah tetapi karena pinggir daunnya dia meliuk-meliuk Terus kemudian juga dia panjang ya Ujungnya juga runcing Nah sekilas memang kalau kita lihat dari pinggir daunnya Ini mengingatkan kita sama gelombang cinta ya Nah tetapi kalau opor ini dia lebih meliuk lagi Lebih keriting lagi Nah untuk opor merah ini Ini juga sudah jadi indukan ya Nah perlu teman-teman ketahui Untuk indukan itu bukan ditentukan pada besar kecilnya tanamannya ya Atau jumbo atau tidaknya tetapi berdasarkan usia tanamannya Ada juga anturum yang besar itu baru jadi indukan Itu ada juga tetapi ada yang standar seperti ini Ini sudah dijadikan indukan Nah itu patokannya pada umur dari tanamannya Nah ini juga sudah beberapa kali tongkol Ini juga sudah mulai diserbuk ya Nah itu tadi teman-teman Kurang lebih ciri dari si anturum opor merah Yang semakin banyak dicari Yang semakin banyak diminati Karena kecantikannya dan keunikannya Oke teman-teman itu tadi review kita mengenai anturum opor merah Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya Seperti biasa kritik saran masukan pertanyaan Ataupun request bisa teman-teman tulis di kolom komentar Ataupun bisa langsung jabri ke nomor WA yang ada di deskripsi Sekali lagi terima kasih Tetap semangat tetap jaga kesehatan Sampai ketemu pada video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih